Bukan hati Mungkin sekarang aku baru bisa tengang tangannya Marvel Tapi nanti sebentar lagi Marvel akan jadi milik aku sebetulnya Marvel, Marvel Iya pak Ya, lagi doang Cuma lagetin Datuk cuma lagetin doang Gitu kok berharap ngimpi dapetin hartanya Om Surya Baik-baikin anaknya aja gak becus Bibi Aku harus telefon Bibi Halo Bi Bi Bibi jangan lupanya datang kesana ya Ya, dadah Aku mau ke Royal dulu ya Om Mau ke Royal? Tunggu Aurel, ada yang Om mau tanyain Soal apa? Belakangan ini kamu selalu minta izin ke Royal Sebenernya kamu kesana mau ketemu siapa sih? Ya jalan-jalan aja ya Selalu ketemu sama Dika Kamu kalo ngomong yang bener dong Papa kamu bilang dia gak pernah ketemu kamu disana Sementara kamu setiap hari minta izin ke Royal Aduh, omah jangan bikin ribet deh Yaudah deh aku mau jalan dulu ya Udah Ada apa lagi sih yang menek itu ya? Halo? Suria, ini mama Ya ma, ada apa ma? Belakangan ini mama Heran nih sama Aurel Sering sekali pamit mau ke Royal Sebenernya dia mau ketemu sama siapa sih? Saya gak tau ma Mungkin ketemu Dika kali Gak mungkin Karena belakangan ini mama lihat Aurel tuh agak-agak aneh Sudahlah ma Nanti juga cerita sendiri Mama gak tau Aurel tuh anak yang gak sukanya penerasi ya Ya sudah, eh Saya kerja dulu ya ma Iya Aku kok jadi penasaran juga ya Aurel jadi sering kesini Padahal gak ketemu aku sama Dika Ya ampun, mumpuk banget sih kerjaan Aku kan kerja di Royal bukan untuk ngerjain kerjaan kayak gini Gak abis-abis Dan dengan telepon oma aja Halo? Halo oma Eh Kezia, tuh mben telepon oma Lagi gak ada kerjaan ya? Kerjaan sih banyak banget oma Cuma gak gini-gini Kezia mau ngasih tau oma kalo Kezia tuh punya voucher kesempat terkenal Oma mau gak? Soalnya kemarin Kezia lihat oma tuh lagi stres banget deh Mau gak oma? Mau sekali sayang Haduh oma jadi tersanjung Kamu punya voucher inget oma Oma biasa aja kali Oma itu udah Kezia anggap sebagai oma Kezia sendiri Jadi tenang aja Yaudah kalo gitu vouchernya diantra ke rumah aja ya Oma kan bisa pergi sama Aurel Kezia jamin setelah treatment Pasti oma bakalan seger lagi Oke? Terima kasih sayang Kamu ini memang calon cucu menantu oma yang paling baik Oke oma, dadah Kayaknya Kayaknya Aku harus ajak Marvel pergi berdua Biar bisa ngomongin semua masalah dengan baik deh Marvel Yap Kenapa? Sebentar deh Halo Marvel Ini papa Iya pak Papa mau ajak kamu makan siang Oke Iya Nanti kamu datangnya di restoran depan Yalah Popo tertir kan Makan siang siap deh Gagal deh ngajak perginya Marvel Iya kenapa? Itu apa Laporan yang tadi pagi mana? Lo tadi kan aku udah kasih kamu Kamu yang terima tadi Coba deh Masih sih gak ada Aku lupa tuh Maaf ya Gak apa-apa Dika Ada apa pak? Kau tungguin papa ke ruangan aku? Papa mau ngajak kamu makan siang Kamu belum ada janji sama siapa kan? Belum pak Ya sudah Kita pergi sama-sama ke restoran depan ya Iya pak Papa ngapain sih pakai ngajak aku makan siang segala? Pastinya ada hubungannya sama Aurel Jangan-jangan Aurel juga ada di restoran itu Om Surya Selamat siang Om Selamat siang Kei Keisha Kamu mau gak makan siang bareng Om? Mau banget sih Om tapi Lihat kerjaannya banyak banget numpuk semuanya Keisha Kalau waktunya istirahat Ya kau pakai istirahat Kebetulan saya mau makan siang sama Dika Kamu gabung aja sekalian Yang bener Om Keisha gak apa-apa nih ikut makan Iya Nanti kita pergi sama-sama Iya Om Bagus Itu tandanya Om Surya juga udah yang anggap aku sebagai keluarganya Hmm Ternyata Keisha juga diajak makan sama Surya Kayaknya mulai sekarang Keisha bakal menggantin tempat aku